Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjatuhalkan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi dalam kasus swap perizinan proyek Mekarta yang menjerat Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasan Ayasin. Salah satu saksi yang diperiksa yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jjen Sayuti. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jjen Sayuti, sejak Jumat pagi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus swap perizinan proyek Mekarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jjen yang juga politisi PDI perjuangan ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasan Ayasin. Jjen sendiri diperiksa sekitar lima jam dan keluar dari ruang pemeriksaan pada Jumat sore. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Jjen membantah ikut pelesiran ke Thailand bersama anggota DPRD lainnya. Namun demikian, Jjen mengakui jika ada pelesiran ke luar negeri yang dibiaya oleh Lipo Group usai rapat khusus revisi terkait tata ruang Bekasi. Ini kan yang jadi pandangan hari ini kan soal pelesiran itu ke Thailand. Kira-kira bisa dikonfirmasi. Siapa saja sih yang ikut, hanya pimpinan. Pelesiran ke Thailand saya nggak ikut. Nggak ikut. Artinya Anda mengetahui nggak ada pelesiran tersebut? Itu dulu. Ya, ada ke Thailand. Tahu berapa orang anggota yang ikut? Ya, kan udah dipanggil semua. Jadi dia minimal kan dari yang ikut biasanya itu yang terkait dengan pansus revisi. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Papan susah? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Saya nggak ikut ke Thailand. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Tapi pernah ada. Tapi rekan-rekan sudah. Sudah, sudah diudak. Pernah ada pertemuan-pertemuan, Pak, digawarkan. Pak, di SBTR itu kan ada perubahan. Dalam kasus ini, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi telah diperiksa KPK dan sudah mengembalikan uang dari dugaan suap Mekarta ke KPK dengan nilai variatif antara 50 juta hingga 100 juta rupiah. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.